UMG Season 260, Chang Sun Sing Yu Saya, Sun Yang Agung No. 2, He Yun Xiang, bersedia tunduk pada Yang Mulia. He Yun Xiang tiba di depan Ye Yuan dan membungku dalam-dalam, mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. Di Xing langsung tercengang di tempat. Dia berpikir bahwa He Yun Xiang pergi mencari Ye Yuan untuk bertarung habis-habisan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar langsung menyerah? Kakak, punya tulang punggung, oke. Bagaimanapun, Anda No. 2. Benar saja, dengan kalimatnya, seluruh kota meledak. Apakah ada kesalahan? He Yun Xiang sebenarnya, langsung diserahkan. Seharusnya tidak perlu sejauh itu, kan? Meskipun anak itu menang, dia menang dengan susah payah. Tidak mungkin bagi He Yun Xiang untuk bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa dari mereka. He Yun Xiang mengaku kalah. Bukankah itu berarti bocah itu akan berhadapan langsung dengan Chang Sun Sing Yu? Mereka tidak berani mempercayainya. He Yun Xiang sebenarnya tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Langsung mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan sangat arogan. Di Xing dan He Yun Xiang seharusnya tidak membiarkannya pergi. Bahkan, dua orang yang bergandengan tangan juga bukan hal yang mustahil. Diharapkan, dia benar-benar menyerah. Ye Yuan memandang He Yun Xiang dan berkata dengan dingin, Kekuatanmu tidak lemah. Apakah kamu tidak ingin memiliki kecocokan? Petik dua. He Yun Xiang berkata, Kekuatan He ini tidak lemah, Tetapi saya tahu bahwa Yang Mulia tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Siapa yang nomor satu? He Yun Xiang terkejut dan berkata, Chang Sun Sing Yu. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Tiga hari kemudian, Jika Chang Sun Sing Yu tidak muncul, Kamu pergi dan meruntuhkan City Lord Manor. Ekspresi He Yun Xiang berubah, Sedikit kejutan melintas di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan melihat rencananya dengan sekali pandang. Memang, dia sangat takut pada Ye Yuan. Namun dia langsung mengajukan karena masih punya rencana lain. Dia berencana memanfaatkan Ye Yuan untuk pergi dan berurusan dengan Chang Sun Sing Yu. Jika Ye Yuan menang, Tentu saja tidak ada yang salah dengan penyerahannya. Jika dia kalah, Itu tidak akan menjadi kerugian besar baginya. Tapi Ye Yuan telah dengan jelas melihat melalui pikirannya. Ye Yuan membuatnya pergi dan meruntuhkan City Lord Manor. Itu untuk membuatnya pergi dan menjadi garda depan. Begitu dia benar-benar bergerak, Itu sama saja dengan kehilangan semua kesopanan. He Yun Xiang sama sekali tidak menyangka bahwa murid sekte yang terlihat sangat tidak berpengalaman ini Sebenarnya sangat berpengalaman dan licik. Ini, aku menuruti perintahmu. He Yun Xiang ragu-ragu sebentar tetapi masih setuju. Dia terus memiliki perasaan, Ketika dia menghadapi Ye Yuan, Itu seperti menghadapi Chang Sun Sing Yu saat itu. Bahkan, itu bahkan lebih menakutkan daripada Chang Sun Sing Yu. Ini adalah naluri seorang ahli. Itu tidak masuk akal, tapi itu sangat akurat. Sama seperti bagaimana Ye Yuan tahu bahwa kekuatannya tidak biasa tanpa bertukar pukulan dengannya, Itu adalah logika yang sama. Karena itu, setelah ragu sejenak, He Yun Xiang masih memilih untuk tunduk pada Ye Yuan. Tetapi ketika tindakan dan perilakunya mendarat di mata Di Sing, itu sangat mengguncang hatinya. Dia hanya terkejut sesaat sekarang, dan kemudian dia mengerti tujuan He Yun Xiang. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah Ye Yuan memaksa, He Yun Xiang masih memilih untuk menyerah. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah orang ini benar-benar tangguh? Setelah ragu-ragu berulang kali, Di Sing juga datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tangan terkepal, Nomor tiga kota Sun yang gemilang, Di Sing, bersedia tunduk pada yang mulia. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Men, karena kamu memilih untuk menyerah juga, kamu harus pergi bersama dengan He Yun Xiang kalau begitu. Sudut mulut Di Sing berkedut sedikit, tapi dia masih menjawab, Ya. Dengan tiga orang ini yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain di seratus teratas berani tidak menyerah. Orang-orang itu keluar satu demi satu, menyatakan penyerahan diri mereka kepada Ye Yuan. Semua orang jatuh ke dalam keterkejutan. Murid sekte ini datang ke Resplendent Sun City selama kurang dari setengah hari dan benar-benar membawa 99 dari 100 orang teratas untuk tunduk. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang tercengang. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik tanah pengasingan tidak dilahirkan begitu kuat. Mereka hanya secara bertahap menjadi lebih kuat di tengah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat Ye Yuan masuk, dia sudah begitu kuat. Lalu seberapa besar potensi dirinya? Tiga hari berlalu dalam sekejap. Ye Yuan menunggu selama tiga hari, tetapi Changsun Singyu tidak datang. Kemudian, dia hanya bisa pergi dan menemukan dirinya sendiri. Kata-kata yang diucapkan dan air yang tumpah secara alami tidak dapat ditarik kembali. Changsun Singyu belum bergerak selama sepuluh tahun. Sepuluh tahun yang lalu, sepuluh dari saya ditambahkan bersama-sama bahkan tidak akan cocok dengannya. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menantangnya? He Yun Xiang berkata dengan ekspresi serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan untuk menantangnya. Mereka yang tidak tunduk, bunuh. Dia datang untuk menaklukkan tingkat pertama tanah pengasingan. Orang-orang yang diasingkan di sini semuanya memiliki cara untuk mencari kematian. Ye Yuan sudah memberi kesempatan. Karena Changsun Singyu tidak tahu bagaimana menghargai, maka dia tidak akan sopan. Sementara ekspresi He Yun Xiang dan yang lainnya berubah muram dan tidak berani mengatakan apa-apa. City Lord Manor tidak mewah. Kenyataannya, di ruang ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, orang tidak akan mengejar kemewahan. Apa yang mereka kejar adalah kekuatan tertinggi. Karena orang-orang ini semua mengerti bahwa kemewahan hanya akan membuat mereka menurun. Bahkan orang nomor satu di kota matahari yang cemerlang ini pun tidak bisa mengendur sedikitpun. Jika tidak, mereka akan segera digantikan oleh orang lain. He Yun Xiang, di Sing, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua orang ini penuh dengan keengganan. Tetapi pada saat ini, itu sudah tidak terserah mereka lagi. Jika mereka tidak bergerak, itu akan menjadi pertempuran. Tetapi konsekuensi dari pertempuran harus ditanggung sendiri. Keduanya bertukar pandang dan bergerak pada saat yang sama. Kedua orang masing-masing melepaskan telapak tangan, keributan itu sangat mengejutkan. Bahkan sedikit apresiasi melintas di mata Ye Yuan juga. Tetapi tepat pada saat ini, angin palem berhembus keluar dari City Lord Manor, langsung berbenturan dengan dua orang He Yun Xiang. Ledakan. Kedua orang itu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosok-sosok terbang mundur. Seorang pria muda dengan kemeja biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari City Lord Manor. Sedikit keheranan terungkap di mata dua orang He Yun Xiang. Changsun Sing Yu. Orang ini menjadi jauh lebih kuat lagi dari sepuluh tahun yang lalu. Kata di Sing. He Yun Xiang mencengkram dadanya dan berkata dengan suara serius, sepuluh penguasa kota besar akan mengadakan debat Dao setiap tahun. Hanya mereka sendiri yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepertinya Changsun Sing Yu meningkat secara signifikan dalam sepuluh tahun ini. Sepuluh penguasa kota besar adalah penguasa tingkat pertama tanah pengasingan ini. Mereka sudah tidak memiliki lawan. Berdebat dengan orang-orang di bawah hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, di antara sepuluh penguasa kota besar ini, mereka akan menjadi tuan rumah debat Dao setiap tahun. Tapi debat Dao ini tidak akan pernah dipublikasikan. Betapa menakutkannya kekuatan sepuluh orang ini, hanya mereka sendiri yang tahu. Melihatnya sekarang, kekuatan Changsun Sing Yu ini lebih dari satu kali lipat lebih kuat dari sepuluh tahun yang lalu. Menolak dua pembangkit tenaga listrik dengan telapak tangan. Kekuatan ini, bahkan mungkin tiga puluh Hei Yun Siang juga tidak akan cocok lagi. Changsun Sing Yu berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Wah, bakatmu cukup bagus. Aku memberimu kesempatan. Surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang, namun Anda ingin menerobos masuk. Karena kamu mencari kematian, maka aku tidak bisa disalahkan. Petik dua. Ada kepercayaan diri yang mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya di wajah Changsun Sing Yu. Sebagai penguasa kota, dengan hal besar yang terjadi di kota, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahuinya. Tapi dia tidak datang sudah menunjukkan sikap. Dia menghina untuk mengambil tindakan terhadap Yei Yuan. Atau haruskah dia mengatakan, Yei Yuan tidak layak untuk membuatnya mengambil tindakan. Tapi Yei Yuan melancarkan serangan ke City Lord Manor adalah masalah lain sama sekali. Yei Yuan memandang Changsun Sing Yu dan berkata dengan dingin, Begitukah? Kata-kata ini persis seperti yang akan saya katakan kepada Anda. Petik dua. Bab 2602 tidak dapat melanjutkan postur lagi. Dengan dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang saling berhadapan, itu membuat napas semua orang menjadi tidak teratur. Salah satunya adalah Tuan Veteran, Dewa Pedang dari generasinya yang pernah menyeret Hei Yuan Siang ke bawah kuda. Yang lainnya adalah Raja Baru yang menantang seluruh kota matahari yang gemilang dengan satu pedang. Ke arah mana pertarungan dua orang ini akan berkembang, itu membangkitkan saraf semua orang. Saat itu, Hei Yuan Siang dan Changsun Sing Yu bertarung dengan sengit selama 300 ronde sebelum mereka nyaris tidak berhasil menentukan pemenang. Sekarang, Changsun Sing Yu mengalahkannya dengan telapak tangan yang ringan, keduanya sudah tidak berada di level yang sama lagi. Petik 2 Sepuluh tahun debat Dao, Changsun Sing Yu telah dilahirkan kembali. Tidak peduli seberapa tangguh anak ini, tidak mungkin menjadi lawan Changsun Sing Yu lagi. Kesan mencolok dari telapak tangan ini segera membuat semua orang menyadari teror Changsun Sing Yu. Meskipun Ye Yuan kuat, tidak mungkin mencapai ketinggian Changsun Sing Yu. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya di mana Ye Yuan bertarung satu lawan enam, dia nyaris tidak berhasil menang juga. Changsun Sing Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, Berat, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku hanya akan melepaskan satu tebasan pedang. Jika Anda dapat memblokirnya dan tidak mati, saya, Changsun Sing Yu, akan meninggalkan Anda dengan mayat yang utuh. Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memblokir potongan pedangnya. Bahkan jika dia memblokirnya, dia juga akan terluka parah di ambang kematian. Maka dia akan memberinya kematian. Ekspresi semua orang berubah ketakutan, merasakan niat membunuh Changsun Sing Yu. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Potongan pedangmu ini, aku akan menerimanya. Jika itu bisa menyakitiku, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. His, mendominasi. Sudah ada kilatan dan kilatan baja dingin dalam pidato kedua orang ini. Changsun Sing Yu tertawa dingin dan berkata, murid sekte sepertimu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lupakan, karena kamu dengan sepenuh hati mencari kematian, aku akan mengirimu pergi kalau begitu. Petik 2 Suaranya belum memudar dan Changsun Sing Yu bergerak. Hanya untuk melihatnya melangkah keluar, niat pedang di tubuhnya mengepul langsung ke langit. Di tengah niat pedang yang tajam dan ganas ini sebenarnya bahkan memiliki kekuatan aturan lain yang tercampur di dalamnya. Aturan hidup. Aturan kematian. Kedua aturan hebat ini menyatu dengan sempurna bersama dengan niat pedang Changsun Sing Yu, membentuk satu kesatuan. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Di bawah paksaan niat pedang ini, mereka benar-benar mundur tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan niat pedang ini. Bahkan He Yun Siang dan Di Sing juga tidak bisa menahannya. Wajah He Yun Siang pertama kali terkejut, setelah itu senyum pahit. Aku tidak menyangka bahwa dalam 10 tahun, niat pedang hidup dan matinya sebenarnya sudah disempurnakan sampai saat ini. Ini sudah seperti surga dan bumi antara aku dan dia. Sepertinya aku salah bertaruh kali ini. He Yun Siang berkata dengan senyum pahit. Di Sing berkata dengan kaget, tidak menyangka bahwa bakat Changsun Sing Yu begitu kuat. Sepertinya bahkan jika bocah itu memiliki cara tersembunyi, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawannya lagi. Apalagi Changsun Sing Yu adalah ranah kecil yang lebih tinggi darinya. He Yun Siang menatap dengan tegas saat dia berkata, jika dia tidak bergerak dalam tiga langkah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Dengan potongan pedang ini, dia pasti akan mati. Di Sing sedikit mengangguk, menyatakan persetujuannya. Karena Changsun Sing Yu mengumpulkan momentum. Begitu momentum pedang terbentuk, itu akan menjadi kekuatan pemusnah surga. He Yun benar-benar tidak bisa menghentikannya. Saat berbicara, Changsun Sing Yu mengambil langkah lain. Niat pedang naik lagi. Kenaikan ini langsung berlipat ganda. Di bawah penindasan niat pedang ini, semua orang mundur lagi dan lagi. Wajah semua orang menjadi sangat serius. Hanya Ye Yuan yang tetap tidak bergerak. Dia tampaknya tidak merasakan niat pedang ini dan tidak memiliki niat untuk menggunakan pedangnya. Dia hanya menatap Changsun Sing Yu dengan tenang seperti ini. He Yun Siang menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini pada akhirnya masih kurang pengetahuan dan pengalaman. Tidak bergerak saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Di Sing berkata, bodoh, apa yang dipikirkan orang ini di kepalanya? Tidak bergerak saat ini, apakah dia akan menunggu sampai momentum pedangnya tercapai, lalu mengambil tindakan? Petik 2 Changsun Sing Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, wah, ketenanganmu cukup bagus. Tetapi jika saya mengambil langkah terakhir ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Apakah Anda yakin ingin menunggu? Dia sangat percaya diri dengan momentum pedangnya. Meskipun dia tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya, momentum pedang tiga langkah sudah cukup untuk membunuh Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak membiarkanmu bersikap sesuka hatimu, kamu tidak akan merasa puas juga. Ayo! Wajah Changsun Sing Yu menjadi hitam dan niat membunuh segera muncul. Bocah ini tidak mencari pelecehan dengan cara biasa. Bahkan He Yun Siang mereka semua juga tercengang. Menyaksikan kekuatan tempur yang menantang surga dari Changsun Sing Yu, orang ini masih bisa begitu nakal. Mungkinkah dia benar-benar memiliki ketergantungan? Tapi, memikirkannya, He Yun Siang masih menyangkal gagasan ini. Keberhasilan Changsun Sing Yu bukan hanya pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bakatnya sendiri juga sangat mengerikan, begitulah pencapaiannya hari ini. Dan Ye Yuan harus menjadi tipe pembangkit tenaga listrik yang berbakat. Dibandingkan dengan pertempuran, Changsun Sing Yu mengguncangnya lebih dari 10 jalan. Oleh karena itu, bahkan jika keduanya memiliki bakat yang sama, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingan Changsun Sing Yu juga. Sama seperti semua orang terkejut dengan ketidaktahuan Ye Yuan, Changsun Sing Yu mengambil langkah ketiga. Langkah ketiga ini, itu menggandakan momentum lagi di atas fondasi langkah kedua. Niat pedang saat ini sudah mengembun sampai menjadi jasmani, menakutkan sampai membuat kepala orang tergelitik. Changsun Sing Yu mendengus dingin dan berkata, Bocah, hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu bahwa harga kesombongan liar adalah kematian. Selesai berkata, Changsun Sing Yu mengeluarkan pedang dari dewa yang tahu di mana, dan pedang itu pergi. Potongan pedang ini diam. Semuanya tampak terhenti. Semua orang hanya merasakan niat samsara hidup dan mati, berlama-lama di hati mereka. Meskipun niat pedang ini tidak ditujukan padanya, mereka semua sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka telah mati dan hidup kembali, hidup dan mati lagi. Kengerian mondar-mandir antara hidup dan mati itu hampir membuat mereka sesak nafas. Dan Yeyuan yang berada di tengah badai, tekanan yang dialami bisa dibayangkan. Namun, pada saat Changsun Sing Yu melepaskan pedangnya, akhirnya ada perubahan pada tubuh Yeyuan. Alam semesta. Formasi pedang. Tiga kekuatan aturan langsung melayang di samping Yeyuan. Sinar cahaya pedang menjadi ilusi. Itu berubah menjadi domain di sekitar Yeyuan. Bukan niat pedang, tetapi formasi pedang yang mengembun dan terbentuk setelah tiga jenis kekuatan aturan menyatu. Changsun Sing Yu saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia melihat perubahan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah dengan liar. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk menarik kembali momentum pedang. Dia tidak siap untuk menarik kembali pedangnya juga. Ledakan. Niat pedang hidup dan mati meletus dengan energi yang luar biasa ketika berhadapan dengan formasi pedang semesta, secara langsung mengirim semua orang terbang keluar. Banyak orang bahkan dihancurkan menjadi pasta daging oleh niat pedang dan niat pedang yang bertebaran di mana-mana. Serangan ini benar-benar menakutkan. Yeyuan dan Changsun Sing Yu masing-masing mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Kedua orang itu seimbang. Changsun Sing Yu menatap Yeyuan dengan wajah terkejut saat dia berseru kaget, pedoman pedang dao. Aturan spasial. Aturan formasi dao. Wah, kamu bersembunyi begitu dalam. Petik dua. Yeyuan hanya tersenyum dan berkata, bukannya aku menyembunyikannya dalam-dalam, tetapi tidak ada yang bisa memaksa kekuatan penuhku keluar. Anda tidak buruk. Anda melakukannya. Tapi Anda tidak bisa melanjutkan postur lagi. Sayang sekali, Anda gagal untuk menyakiti saya. Karena itu, aku juga tidak berencana meninggalkanmu dengan mayat utuh lagi. Ekspresi Changsun Sing Yu menjadi gelap, matanya penuh dengan rasa dingin. Kejutan tertulis di seluruh wajah Heyuan Siang dan yang lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan yang disembunyikan Yeyuan sebenarnya sekuat ini. Bab 2603, Batasi Negara. Bagaimana ini mungkin? Dia, dia juga memahami tiga aturan. Tiga jenis aturan. Di antara mereka bahkan termasuk aturan spasial, aturan yang menantang surga semacam ini. Petik dua. Pedang, ruang, formasi, tiga aturan besar yang menyatu menjadi satu, itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan tiga aturan Changsun Sing Yu. Pembangkit tenaga listrik Sun City yang gemerlap jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam saat ini. Kartu truf Yeyuan benar-benar tangguh sampai membuat orang merinding. Changsun Sing Yu menggabungkan aturan hidup dan mati ke dalam niat pedangnya sudah satu dalam sejuta. Siapa yang mengira bahwa Yeyuan bahkan lebih aneh, untuk benar-benar menggabungkan aturan spasial dan aturan formasi dao menjadi pedang dao? Bakat semacam ini hanya menentang surga. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yeyuan begitu tenang. Dia benar-benar memiliki modal untuk dikomposisikan. Ini, bagaimana mungkin? Aturan tata ruang, hanya memahaminya saja sudah sangat sulit, dia benar-benar bisa menggabungkannya menjadi pedang dao. Wajah Heyun Siang penuh dengan keterkejutan, hampir tidak berani mempercayai semua yang dia lihat di depannya. Dia berharap Yeyuan memiliki kekuatan tersembunyi. Tapi, dalam pandangannya, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin untuk menjadi tandingan Changsun Sing Yu juga. Lagi pula, mampu mengembangkan aturan hidup dan mati ke tingkat batas Changsun Sing Yu terlalu langka. Tapi siapa yang tahu bahwa Yeyuan bahkan lebih menantang surga daripada Changsun Sing Yu? Hanya saat ini dia tahu bahwa dia sudah melebih-lebihkan Yeyuan sebanyak mungkin sebelumnya, tapi itu masih belum cukup. Heyun Siang diam-diam agak bersuka cita di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memprovokasi Yeyuan saat itu, maka orang yang mati adalah dia. Di sampingnya, Di Sing juga menatap kosong saat dia bergumam, dia tua, aku berhutang budi padamu kali ini. Kalau tidak, aku takut aku sudah menjadi mayat. Changsun Sing Yu tidak bisa menahan perasaan terbakar di wajahnya. Dia membual terlalu banyak sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa turun dari panggung. Apa yang saya hanya akan melepaskan satu potongan pedang? Apa yang saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh? Melihatnya sekarang, itu benar-benar lelucon. Changsun Sing Yu tidak bodoh, dia menduga bahwa Yeyuan juga memiliki ketergantungan. Tapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa kartu truf Yeyuan sebenarnya sangat menantang. Berubah marah karena malu, amarahnya sudah membubung langsung ke langit. Eh, bagus sekali. Saya tidak berharap bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang berani mengolok-olok saya, Changsun Sing Yu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menggabungkan tiga jenis kekuatan aturan, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di bawah langit? Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini, di mana kekuatan tanah pengasingan berada. Ledakan. Di bawah amarahnya, niat pedang Changsun Sing Yu naik ke tingkat yang baru. Sebelumnya, dia memiliki niat untuk mempermalukan Yeyuan. Jadi itu terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia mengerahkan setidaknya 80% dari kekuatannya sekaligus. Pedang ini menebas, itu mendominasi. Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, formasi pedang semesta langsung menyambutnya. Melihat ke bawah pada lawan secara taktis, menunjukkan perhatian pada lawan Anda secara strategis. Yeyuan masih sangat berhati-hati tentang Changsun Sing Yu. Orang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membangkitkan niat bertarungnya. Di alam yang sama, tidak banyak orang yang bisa menggabungkan tiga kekuatan besar aturan yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, di dunia luar, bahkan jika lawan menggabungkan tiga jenis kekuatan aturan, kemungkinan besar mereka juga bukan lawannya. Tapi tempat ini adalah tanah pengasingan. Masing-masing pembangkit tenaga listrik di sini adalah veteran dari seratus pertempuran. Naluri bertarung mereka sangat kuat hingga ekstrim. Apalagi ranah kultifasi Changsun Sing Yu bahkan lebih tinggi darinya. Lawan seperti itulah yang dirindukan Yeyuan. Ledakan. 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 Kedua orang itu datang dan pergi, setiap pukulannya mencengangkan. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, pembangkit tenaga listrik dari Resplendent Sun City sudah lama dihindari, takut terpengaruh. Changsun Sing Yu memang layak menjadi orang nomor satu di kota matahari yang cemerlang, setiap gerakannya lebih kuat dari yang terakhir. Niat pedang hidup dan mati, hidup dengan satu pikiran, mati dengan satu pikiran. Hidup dan mati diatur olehnya. Lebih jauh lagi, teknik pedangnya tidak seperti teknik pedang bunga rumah kaca itu, dapat dikatakan bahwa setiap pedang-pedang itu mematikan. Teknik pedang Changsun Sing Yu tidak sedikit ceroboh, setiap potongan pedang sangat brilian. Pedangnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh. Beberapa pemotongan pedang pertama, Ye Yuan masih hampir tidak bisa bertahan. Tapi semakin ke belakang, tekanan yang Ye Yuan tahan semakin besar. Seluruh formasi pedang bahkan menunjukkan tanda-tanda di retas. Setelah sepuluh tebasan pedang, Ye Yuan sudah menderita luka yang cukup parah. Formasi pedang semestanya ditantang oleh pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama untuk pertama kalinya. Berat, mengapa kamu menjadi bisu? Bukankah kamu sangat arogan barusan? Tidak meninggalkanku mayat utuh, hanya dengan orang sepertimu. Changsun Sing Yu tertawa liar saat dia berkata. Dia benar-benar marah dengan kata-kata Ye Yuan. Pada saat ini, dia hanya ingin membuat Ye Yuan mati. Meskipun formasi pedang semesta, Ye Yuan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Di bawah serangan kuat semacam ini, jeroan Ye Yuan terluka. Dia memiliki napas tertahan di daerah tenggorokannya dan secara alami tidak dapat berbicara. Sebenarnya, ketika Ye Yuan menggabungkan pedang dao yang cepat dan lambat, kekuatan formasi pedang semesta sudah meningkat pesat. Sejauh menyangkut kekuatan aturan, dia hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Changsun Sing Yu. Tapi kekuatan semacam ini masih tidak cukup untuk menutupi celah di alam kultifasi. Di bawah kondisi batas seperti ini, bahkan perbedaan kecil dalam ranah kultifasi berakibat fatal. Melihat adegan ini, He Yun Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berkata, sayang sekali. Jika Ye Yuan bisa mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah, Changsun Sing Yu pasti akan dikalahkan. Kesenjangan dari ranah kultifasi kecil ini fatal. Petik 2 Di Sing berkata, bocah ini terlalu terburu-buru. Siapa di antara pembangkit tenaga listrik teratas tanah pengasingan yang tidak menyelesaikan stratum surgawi yang lebih rendah? Orang ini datang untuk menantang dengan celah dari alam kultifasi kecil, itu benar-benar mencari kematian. He Yun Siang tersenyum pahit dan berkata, bakat anak ini sangat kuat. Sayang sekali dia terlalu muda dan agresif. Dia masih terlalu sedikit mengerti tentang kekejaman tanah pengasingan. Pikiran orang lain hampir sama dengan pikiran He Yun Siang. Mereka semua meratapi bahwa Ye Yuan seharusnya tidak terlalu sombong untuk pamer. Bakat itu membuat mereka melompat ketakutan. Tetapi hasil akhir tidak dapat diubah. Di tempat ini, kekalahan adalah kematian. Ye Yuan tidak peduli dengan pandangan orang lain, inilah keadaan yang dia inginkan. Pada saat ini, dia sudah tidak menahan sama sekali. Semua kekuatannya telah dikeluarkan, tanpa kartu truf yang tersisa. Dia sudah mundur ke sudut. Tentu saja, dia memiliki racun di tangannya dan dapat dengan mudah membunuh Changsun Sing Yu. Tapi serangan Changsun Sing Yu tumbuh lebih besar dari gelombang sebelumnya. Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan racun sama sekali. Pertarungan semacam ini dengan kekuatan yang sangat dekat, bahkan jika ada sedikitpun pengalihan perhatian, itu akan berakibat fatal. Karena itu, dia hanya bisa menerobos. Di bawah kondisi batas seperti ini, tidak menerobos akan menjadi kematian. Changsun Sing Yu saat ini seperti Ye Yuan di dalam The Art Jultivation Space saat itu. Hanya saja bayangan cermin itu sudah mati. Tapi Changsun Sing Yu masih hidup. Tidak peduli seberapa transcendent bayangan cermin yang ditiru, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mereplikasi kesadaran seseorang. Dalam hal perubahan, dia tidak sebagus Ye Yuan pada akhirnya. Karena itu, Ye Yuan menang setiap saat. Namun, Changsun Sing Yu tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada saat itu. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan. Dia selalu menjadi orang gila. Memurnikan pil seperti itu, mengolah jalur bela diri adalah sama. Di bawah penindasan hiruk pikuk Changsun Sing Yu, setiap sel di tubuh Ye Yuan diaktifkan. Seluruh keberadaannya memasuki alam misterius. Bab 2604, Transformasi Dao Hebat. Antara hidup dan mati. Ledakan. Pedang yang mendominasi jatuh, Ye Yuan terbanting dengan keras ke tanah. Meskipun pedangnya tidak bisa menembus pertahanan Ye Yuan, itu sudah mengejutkan Ye Yuan sampai dia terluka parah. Pada tingkat ini, kekalahan Ye Yuan hanya masalah waktu. Aura Changsun Sing Yu agak kacau. Ingin memecahkan kulit kura-kura Ye Yuan, dia juga harus berusaha sekuat tenaga. Tapi, melihat Ye Yuan dilecehkan, martabatnya akhirnya pulih. Merasa luar biasa. Berat, bukankah kamu sangat sombong? Apakah Anda tidak ingin meninggalkan saya dengan mayat utuh? Hanya berdasarkan penampilan burukmu saat ini, kamu ingin mengalahkanku. Changsun Sing Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan penuh kegembiraan. Dia mengangkat pedangnya lagi, niat membunuh yang menusup dingin saat dia berkata, potongan pedang ini adalah potongan pedang terkuatku. Itu disebut kopling ilusi, dan aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke jalanmu. Membawa niat pedang puncak, Changsun Sing Yu bergegas lagi. Ketika pedang ini menyerang, wajah semua orang berubah. Ini bukan potongan pedang biasa, ini adalah potongan pedang ketika momentum pedang Changsun Sing Yu telah terakumulasi ke puncak. Potongan pedang ini adalah pencapaian luar biasa dari pemahaman aturannya. Beberapa lusin pemotongan sebelumnya semuanya hanya akumulasi. Potongan pedang ini adalah pukulan fatal. Semua orang menyadari bahwa, kulit kura-kura, Ye Yuan akan segera pecah. He Yun Xiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, perbedaan margin, dipisahkan oleh hidup dan mati. Potongan pedang ini, itu harus mengakhiri pertempuran. Petik 2. Semua orang mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan masih bisa bertahan di bawah potongan pedang ini. Potongan pedang yang satu ini, pasti akan membelah seseorang menjadi dua. Sedikit kekejaman tergantung di sudut mulut Changsun Sing Yu, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap. Tapi tepat pada saat ini, formasi pedang semesta Ye Yuan tiba-tiba mundur, menghilang. Changsun Sing Yu tercengang. Orang ini menyerah. Namun, dia tidak ragu. Ketika dia melepaskan pedangnya, dia tidak akan ragu. Tidak ada yang menyadari bahwa tunas muda saat ini sedang keluar dari tanah di depan Ye Yuan. Kuncupnya tumbuh sangat cepat, menumbuhkan dua daun pohon hijau lembut yang sangat hidup. Tampaknya merasakan niat pedang dingin menusuk Changsun Sing Yu, salah satu daun hijau di pohon muda itu benar-benar berubah menjadi pedang tajam dan menusuk ke arah Changsun Sing Yu. Ledakan. Changsun Sing Yu tertangkap basah, hanya untuk merasakan niat pedang yang bisa menembus cakrawala menghancurkan niat pedangnya dan menembus tubuhnya. Off. Changsun Sing Yu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya melesat ke belakang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Potongan pedang pembunuh pasti Changsun Sing Yu benar-benar rusak begitu saja. Ini, apa yang terjadi di sini? Tunas kecil itu benar-benar mengalahkan serangan terkuat Changsun Sing Yu. Orang ini terlalu mengerikan. Pada titik ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu truf tersembunyi. Apakah kamu benar-benar bodoh? Bocah itu dengan jelas memahaminya di tengah pertarungan. Benar-benar mengerikan. Beberapa detik yang lalu, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan bisa bertahan di bawah pedang Changsun Sing Yu. Tapi dalam sekejap, Changsun Sing Yu benar-benar dikalahkan. Mereka tahu bahwa hanya berdasarkan kekuatan serangan itu, Changsun Sing Yu sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Beberapa lusin potongan pedang yang diaretas dengan Ye Yuan sebelumnya tidak sekuat jika dibandingkan dengan pedang milik Ye Yuan ini. Hanya saja mereka sangat terkejut. Niat pedang ini berubah menjadi tunas kecil. Jadi mengapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa? Changsun Sing Yu mendarat di tanah dengan ledakan keras, niat pedang yang hirup-pikuk mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Melihat tunas muda di depan Ye Yuan, dia sangat terkejut. Transformasi Dao hebat. Kamu, kamu benar-benar memahami transformasi Dao hebat. Changsun Sing Yu meraung liar, satu. Iya. Jika bukan karena tekanan Anda, penggabungan aturan saya tidak akan mampu mencapai ranah penyelesaian besar, secara alami apalagi berbicara tentang memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Grit Dao mengambil bentuk. Ye Yuan menyekan noda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan senyum tipis. Benar saja, di bawah tekanan berat, dia akhirnya masih bisa menerobos. Berada dalam keadaan hidup dan mati, lebih mudah bagi orang untuk memahami prinsip-prinsip Dao besar tertentu. Ye Yuan seperti itu, pembangkit tenaga listrik tanah pengasingan ini juga seperti itu. Hanya saja bakat setiap orang berbeda, kecepatan pemahaman dan batas mereka secara alami juga berbeda. Bakat Changsun Sing Yu sangat kuat. Dia bisa dengan sempurna memadukan life and death grit Dao ke dalam niat pedangnya. Tapi bakat Ye Yuan bahkan lebih kuat dari Changsun Sing Yu. Setelah tiga kekuatan aturannya disempurnakan, mencapai ranah harmoni dan resonansi, itu memecahkan kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu, memahami transformasi Dao besar. Apa itu transformasi Dao hebat? Semua orang bingung. He Yun Xiang juga memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya saat dia berkata, transformasi Dao hebat adalah bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi. Dengan sempurna menggabungkan Dao Surgawi yang Anda pahami menjadi kekuatan aturan, menunjukkan Dao besar dalam beberapa bentuk. Ini adalah transformasi Dao hebat. Anda dapat memahaminya sebagai kekuatan aturan yang meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk dilepaskan. Kekuatannya tidak terbatas. Ketika semua orang mendengar itu, mereka sangat terkejut. Bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi. Mendengar beberapa kata ini, mereka memberi kesan canggih dan kelas atas ketika seseorang mendengarnya. Dan mereka juga melihat kekuatannya. Kecambah muda yang tampaknya terlalu lemah untuk bertahan melawan angin mengalahkan Changsun Shingyu, pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. He Yun Siang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, transformasi Dao hebat, bentuknya bervariasi. Beberapa berubah menjadi roh sejati, beberapa berubah menjadi tanaman, beberapa berubah menjadi fenomena langit, dan seterusnya. Kekuatan mereka juga berbeda. Tapi, bahkan transformasi Dao besar yang paling buruk pun, akan menghancurkan pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama juga. Jika bukan karena Changsun Shingyu terlalu kuat dan juga alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan, dia mungkin sudah tercabik-cabik dengan serangan itu barusan. Semua orang menarik nafas dingin ketika mereka mendengarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tunas kecil mungil ini sebenarnya sangat menakutkan. Akhirnya, mata He Yun Siang memancarkan sinar kecemerlangan saat dia berkata, namun, saya merasa bahwa transformasi Dao besar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan transformasi Dao besar memiliki perbedaan superioritas dan inferioritas juga. Beberapa orang berubah menjadi harimau yang ganas, tampaknya ganas. Tetapi kemampuan pertumbuhan mereka sebenarnya terbatas. Sementara beberapa orang berubah menjadi naga sejati, potensi pertumbuhan mereka secara alami lebih dari satu tingkat yang lebih kuat. Tapi Ye Yuan hanya mengubah sebatang kecil pohon muda, terlihat terlalu lemah untuk berdiri melawan angin, tapi itu sangat kuat. Orang harus tahu, Changsun Shingyu bukan lawan biasa. Pemahamannya tentang kekuatan aturan hanya selangkah lagi dari transformasi Dao besar juga. Karena kultivasi ditambah kekuatan aturan, Changsun Shingyu praktis telah mencapai batas stratum surgawi yang lebih rendah. Tapi Ye Yuan adalah ranah kecil yang lebih rendah darinya. Bahkan jika dia memahami transformasi Dao besar, akan mudah untuk mengalahkannya. Tapi membunuhnya tidak akan mudah. Namun, He Yun Xiang melihatnya dengan jelas. Ukulan Ye Yuan barusan ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia hanya menggunakan satu daun hijau dan benar-benar mengalahkan Changsun Shingyu. Lalu, apakah dia melepaskan dua daun hijau? Tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, untuk berterima kasih karena telah membantuku memahami transformasi Dao besar, serta untuk memenuhi janjiku sebelumnya, aku akan membiarkanmu mengalami serangan terkuat dari bentuk pertama. Bentuk pertama dari pohon suci semesta yang meliputi segalanya sebelum kamu mati. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah muram. Mata Changsun Shingyu mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih putus asa. Dia mendesak teknik gerakannya, berubah menjadi panah yang meninggalkan tali busur, mencoba melarikan diri. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan mendesak tunas muda itu. Dua daun hijau ditembakkan bersamaan. Puci. Changsun Shingyu langsung dipotong menjadi tiga bagian. Bab 2605, tiga tahun. Changsun Shingyu yang tak terkalahkan terbunuh begitu saja. Itu tidak terduga tetapi juga masuk akal. Ketika Ye Yuan memahami transformasi daun besar, kematian Changsun Shingyu sudah menjadi tak terelakkan. Di tanah pengasingan, seorang raja digantikan oleh raja lain, ini adalah norma. Hanya saja bakat Changsun Shingyu luar biasa. Begitulah cara dia menekan yang lain selama bertahun-tahun. Awalnya, dengan bakat dan kekuatan Changsun Shingyu, seharusnya tidak ada orang yang bisa menggantikannya kecuali dia naik ke level berikutnya. Tapi Ye Yuan orang aneh ini muncul. Mendapatkan pencerahan tentang daun pada saat terakhir, dia membunuh Shingyu dengan pedangnya. He Yun Siang dan Di Shing memimpin semua orang dan berkata dengan hormat, He Yun Siang memimpin semua orang untuk menghormati tuan kota, yang mulia. Aura Ye Yuan sangat kacau, tetapi auranya yang mengesankan naik ke puncak saat ini. Bahkan jika dia dalam kondisi yang buruk, tidak ada yang berani bergerak melawannya juga. Satu pertempuran, menstabilkan langit dan bumi. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengasingkan diri. Semua urusan kota matahari yang cemerlang akan dikelola oleh Anda. Yang lainnya, pertahankan status quo. He Yun Siang tidak terkejut sama sekali, buru-buru membungku untuk mengatakannya. Pertempuran tiga hari ini pasti sangat menguntungkan Ye Yuan. Pada saat ini, dia secara alami harus memasuki pengasingan tertutup untuk berkonsolidasi. Ye Yuan melemparkan batu giok He Yun Siang dan berkata, bantu aku mengumpulkan obat-obatan surgawi sesuai dengan daftar di dalamnya. Satu tahun kemudian, secara alami akan ada keuntungan Anda. Petik 2 He Yun Siang menerima slip batu giok untuk melihatnya dan tidak bisa menahan napas dingin ketika dia berkata dengan kaget, His. Pil surgawi kelas kekaisaran, yang mulia benar-benar dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi. Petik 2 Ye Yuan juga agak terkejut ketika dia berkata, kamu benar-benar tahu tentang pil kekaisaran surgawi. He Yun Siang tersenyum pahit dan berkata, sebelum yang rendahan ini naik, aku juga seorang alkemis. Setelah naik ke 33 surga, saya pernah mencoba menjadi alkemis surgawi juga. Sangat disayangkan bahwa afinitas orang rendahan ini terlalu buruk dan tidak bisa menjadi alkemis surgawi. Namun, pil surgawi yang rendah ini sedikit banyak dipelajari juga, obat-obatan surgawi yang dicari yang mulia ini sangat berharga, hanya pil kekaisaran surgawi yang akan menggunakannya. Tidak heran yang mulia sangat menantang surga, saya berasumsi bahwa yang mulia pasti memiliki fisik dao prakelahiran yang sangat tinggi. Petik 2 Dalam pandangannya, agar Ye Yuan dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi, afinitasnya setidaknya harus 70 ke atas. Di antara para ascenders, ini benar-benar menantang surga di antara yang menantang surga. Jenis mengerikan ini, tidak aneh jika dia memiliki kemampuan pemahaman seperti itu. Sekte surgawi aman bela diri benar-benar mengambil harta karun. Tetapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tersenyum penuh arti dan berkata, fisik dao sebelum melahirkan. Huhu, aku hanyalah makhluk fana, itu saja. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi, meninggalkan He Yun Xiang dengan wajah tercengang. Fisik fana, fisik fana dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi. Tubuh fana dapat memahami transformasi dao besar. Dia, dia bercanda, kan? He Yun Xiang berkata dengan ekspresi kaget. Beberapa hari pertempuran keras yang terus-menerus ini, Ye Yuan memang mendapat banyak manfaat dan membutuhkan waktu untuk mencerna. Bahkan pohon suci semesta yang meliputi segalanya ini, Ye Yuan perlu menyempurnakannya dengan hati-hati. Transformasi ini diperoleh secara kebetulan di bawah pencerahan mendadak Ye Yuan. Ketika dia membunuh Changsun Xing Yu, itu tidak sempurna. Setelah menyempurnakannya, membunuh Changsun Xing Yu hanyalah masalah menjentikkan jari. Selain itu, obat-obatan surgawi yang dia buat untuk dikumpulkan oleh He Yun Xiang, adalah bahan obat-obatan untuk memurnikan pil kekaisaran surgawi pembersih debu yuki. Dia berencana untuk menggunakan pil kekaisaran surgawi ini untuk menyerang penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah. Satu tahun kemudian, Ye Yuan benar-benar menyempurnakan bentuk pertama pohon suci semesta yang meliputi segalanya. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jika dia bertemu dengan Changsun Xing Yu lagi sekarang, Ye Yuan akan bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Namun, kompleksitas transformasi dao besar ini juga jauh melebihi imajinasi Ye Yuan. Meskipun bentuk pertama hanyalah tunas muda, kerumitan gerakan ini jauh dari sebanding dengan formasi pedang semesta. Mengintegrasikan kekuatan grid dao, ini adalah kekuatan surga. Bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi bukanlah suatu kebanggaan. Untungnya, kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi. Dia memolesnya dengan hati-hati selama setahun sebelum benar-benar menyempurnakan gerakan ini. Sehubungan dengan kecepatan ini, Ye Yuan merasa agak lambat. Tetapi jika dia memberitahu orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama tentang transformasi dao besar, mereka pasti akan menenggelamkannya. Untuk memahami transformasi dao besar, seniman bela diri biasa perlu menghabiskan beberapa dekade, bahkan ratusan tahun sebelum mereka dapat sepenuhnya menyempurnakannya. Ye Yuan hanya menggunakan satu tahun dan sebenarnya masih merasa terlalu lambat. Satu tahun kemudian, Ye Yuan menghabiskan dua tahun lagi, dengan fokus menyerang penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah. Dia menyempurnakan semua melodi pinus putih ini menjadi pil kekaisaran surgawi pembersih debu yuki. Di bawah revolusi keterampilan surgawi tanpa kata, dia akhirnya masih berhasil menyerang. Menggunakan begitu banyak pil kekaisaran surgawi kelas 9 penyelesaian besar untuk menyerang ranah kultivasi, mungkin hanya Ye Yuan yang bisa melakukannya. Jika masalah ini menyebar, tentu saja tidak bisa menghindari menggambar kebencian. Efek obat dari pil kekaisaran surgawi tidak lebih buruk dari pil surgawi kelas 2. Keterampilan surgawi tanpa kata ini layak menjadi metode kultivasi yang bisa membuat sekte surgawi jadetrui mengabaikan benua rain clear dengan bangga, itu memang sangat kuat. Pil kekaisaran surgawi yang digabungkan dengan keterampilan surgawi tanpa kata benar-benar pasangan yang sempurna. Ye Yuan hanya menggunakan 2 tahun dan berhasil menyerang. Selain itu, fondasinya sangat kokoh dan dapat menyerang lapisan surgawi luhur yang lebih besar kapan saja. Dunia kekacauan Ye Yuan juga bersinar dengan vitalitas yang berkembang. Keluar dari pengasingan dalam 3 tahun membuat He Yun Xiang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan perlu pergi ke retret setidaknya selama 1 atau 2 dekade. Tidak menyangka dia keluar dari pengasingan begitu cepat. Selamat kepada Yang Mulia karena telah mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah. Hanya saja, bukankah Yang Mulia berencana menyempurnakan transformasi dao besar? He Yun Xiang bertanya dengan ragu. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, itu sudah disempurnakan 2 tahun lalu. Karena sudah dipahami, bagaimana bisa menyempurnakannya begitu merepotkan. He Yun Xiang, Di Sing, dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka pucat. Tuan ini benar-benar dewa. Ye Yuan dengan santai melemparkan kepada He Yun Xiang beberapa orang masing-masing pil kekaisaran surgawi pembersih debu yuki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beberapa pil kekaisaran surgawi ini akan diberikan kepada kalian. Makanlah dan tembus ke griter sebelum heaven listratum. Di tempat seperti tanah pengasingan, seseorang akan maju atau mundur. Tinggal di sini, kalian akan mati cepat atau lambat. He Yun Xiang melihat setelah dia mendapatkannya dan hampir melemparkan pil obat ke tanah. G-gren selesai kelas 9. Yang mulia, Anda, Anda tidak bercanda, kan? He Yun Xiang tergagap. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? He Yun Xiang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Yang mulia salah. Yang rendahan ini hanya terkejut bahwa yang mulia benar-benar dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 9 yang lengkap dengan tubuh fana Anda. Ini terlalu menakjubkan. Pil obat ini, mungkin bahkan alkemis surgawi kelas 4 mungkin tidak dapat memperbaikinya. Petik 2 He Yun Xiang menemukan bahwa bakat jalur alkimia tuan kota ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada bakat jalur bela dirinya. Jalur bela diri, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, paling-paling dia bisa membunuh surga luhur agung yang lebih rendah, itu saja. Tetapi dalam alkimia, dia bisa melintasi tiga alam utama dan langsung membunuh alkemis surgawi kelas 4. Tingkat kekuatan ini sudah tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah yang mulia berkata bahwa dia hanya bertubuh fana. Fisik fana Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa bilang tubuh fana tidak bisa mengurnikan pil. Beberapa hal, hanya saja tingkat keahlian Anda kurang, itu saja. Oh, benar, bantu saya mengeluarkan surat tantangan kepada penguasa kota 9 kota lainnya. Mulai besok dan seterusnya, saya akan menantang penguasa kota 9 kota. Saat He Yun Siang mendengarnya, dia tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, saya khawatir. Ini tidak bisa berjalan sesuai keinginan Anda. Bab 2606, Gunung Suci. MN. Mengapa demikian? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya mengeluarkan surat tantangan, mengapa tidak berjalan sesuai keinginannya? He Yun Siang tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, selama tiga tahun ini Anda berada dalam pengasingan tertutup, sembilan kota lainnya sudah memiliki enam penguasa kota yang naik ke tingkat kedua. Saat ini, di tingkat pertama ini, hanya ada tiga dari sepuluh penguasa kota besar yang tersisa. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, Mereka tidak naik selama bertahun-tahun. Lalu kenapa mereka, Eh, itu bukan karena aku, kan? He Yun Siang menganggup dan berkata, Siapa lagi kalau bukan kamu? Pertarunganmu dengan Changsun Sing Yu terlalu mengejutkan. Itu menyebar ke sepuluh kota dengan sangat cepat. Penguasa kota Qingliang dan Bixia, dua kota ini, memilih untuk naik dalam waktu tiga bulan. Enam penguasa kota lainnya juga naik satu demi satu dalam dua tahun. Petik 2. Tidak ada yang bodoh, apalagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berdiri di puncak tingkat pertama. Ye Yuan menjadikan Changsun Sing Yu sebagai target serangan pertama. Dia pasti akan menantang mereka nanti. Pertempuran ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak ingin menjadi batu asah Ye Yuan. Pertempuran puncak semacam ini, momen kecerobohan dan itu adalah hasil dari Binasa dan Dao menghilang. Meskipun penguasa kota ini adalah individu yang sangat berbakat dan juga tidak takut bertarung sampai mati, mereka juga tahu bagaimana mengejar nasib baik dan menghindari bencana. Tidak ada yang akan pergi dan memilih untuk bertarung sampai mati dalam keadaan yang mereka tahu pasti akan mati. Itu adalah orang tua yang makan arsenik, mencari kematian. Karena itu, mereka memilih untuk naik. Tidak bisa memprovokasi, saya bisa bersembunyi. Tentu saja, Anda juga bisa naik. Tetapi mencapai level kedua, lawan yang akan Anda hadapi akan banyak. Anda tentu tidak akan datang dan mengganggu beberapa dari kami. Sebenarnya, para penguasa yang tidak naik ini juga tidak sepenuhnya karena mereka ingin menjalani kehidupan sebagai penguasa lokal. Mereka mengumpulkan kekuatan. Hanya dengan naik dengan kekuatan yang cukup mereka bisa hidup lebih baik setelah mencapai tingkat berikutnya dan juga berjalan lebih jauh. Sudut mulut Yeyuan berkedut dan dia berkata, Bukankah masih ada tiga penguasa kota? Karena mereka belum naik, maka mereka tidak bisa disiasiakan juga. Pergi dan keluarkan surat tantangan. He Yun Xiang tersenyum pahit lagi dan berkata, itu juga tidak akan berhasil. Fuguang, An Yun, dan Lan Ling, tiga penguasa kota telah tiba di kota matahari yang cemerlang setengah tahun yang lalu, untuk menyatakan penyerahan diri kepada yang mulia. Terlepas dari ini, penguasa kota baru enam kota lainnya juga semuanya ada di kota. Petik 2 Yeyuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya, sekelompok cucu ini benar-benar tidak memberikan kesempatan sama sekali. Seseorang tidak akan memukul wajah yang tersenyum. Dengan kepribadian Yeyuan, karena pihak lain mengambil inisiatif untuk tunduk, dia benar-benar tidak dapat menemukannya di dalam dirinya untuk mengambil tindakan lagi. Namun, Yeyuan juga mengerti bahwa tanah pengasingan adalah tempat yang sangat realistis. Jika Anda kuat, Anda bisa membuat semuanya bertekuk lutut. Tak berdaya, dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, bawa mereka kesana. Tuan Fuguang, Lin Tong, memberi hormat kepada Tuan Yeyuan. Tuan An Yun, Wei Xiang, memberi hormat kepada Tuan Yeyuan. Tuan Lan Ling, Su Wei Qing, memberi hormat kepada Tuan Yeyuan. Dengan pemimpin kota-tiga kota Fuguang, para penguasa kota lainnya melangkah maju bersama untuk memberi hormat. Ini juga melambangkan bahwa Yeyuan telah sepenuhnya memaksa tingkat pertama tanah pengasingan untuk tunduk. Tatapan Yeyuan menyapu semua orang dan menemukan bahwa Lin Tong tiga orang samar-samar memancarkan aura yang sangat kuat. Itu bahkan setingkat di atas Chang Sun Sing Yu. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa Anda bertiga harus menjadi yang terlemah di antara sembilan penguasa kota besar. Melihatnya sekarang, sepertinya tidak demikian. Lin Tong melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuh, apa yang dikatakan yang mulia benar. Kami bertiga berada di peringkat tiga teratas di antara sepuluh penguasa kota besar yang asli. Dan Chang Sun Sing Yu menduduki peringkat keempat. Peringkat ini, hanya sepuluh penguasa kota besar yang tahu. Sekarang, Lin Tong mengatakannya di depan umum masih sangat mengejutkan semua orang. Saat Yeyuan mendengar, dia menjadi penasaran dan bertanya, karena itu masalahnya, lalu mengapa kalian tidak naik tetapi datang untuk tunduk padaku. Lin Tong berkata dengan hormat, yang mulia memperoleh pencerahan tentang transformasi luhur yang lebih besar. Sekarang, anda juga berhasil menembus strata surgawi yang lebih rendah, kami secara alami bukan tandingan. Tapi naik begitu saja, kami memiliki keengganan di hati kami juga. Petik 2 Yeyuan berkata, kalian juga ingin memahami transformasi dao besar. Lin Tong tidak menghindar dan berkata dengan anggukan, itu benar. Alasan kami, sepuluh penguasa kota besar yang asli, mengadakan debat dao setiap tahun, adalah untuk menembus belenggu dan memahami transformasi dao hebat. Dengan bakat yang mulia, anda harus tahu logika semakin kuat fondasinya, semakin besar potensinya. Karena itu, kecuali tidak ada alternatif, kami tidak ingin naik. Kecuali, kita sudah yakin bahwa bakat kita sudah habis. Sehubungan dengan pernyataan ini, Yeyuan secara alami menyetujuinya. Lin Tong tiga orang datang untuk tunduk sambil menanggung penghinaan dan juga tidak mau naik. Ini membuktikan dengan tepat bahwa hati ketiga jalur bela diri mereka sangat kuat. Namun, kata-kata Lin Tong membuat Yeyuan memikirkan kemungkinan lain. Penguasa kota tanah pengasingan ini berubah sangat cepat. Akan selalu ada orang-orang seperti Lin Tong, tiga orang yang juga ingin mengkonsolidasikan wilayah mereka di lapisan surgawi yang lebih rendah sebanyak mungkin dan merasakan aturan dao besar. Mungkinkah sebenarnya tidak ada satupun yang memahami transformasi dao besar setelah bertahun-tahun? Ini tidak mungkin. Yeyuan tidak ragu bahwa bakatnya tinggi, tetapi dia juga tidak berpikir bahwa orang lain adalah pecundang. Terutama di tanah pengasingan tempat semacam ini, beberapa orang memaksanya keluar dengan paksa. Berpikir sampai di sini, Yeyuan bertanya penuh harap, lalu di tingkat pertama ini, apakah masih ada pembangkit tenaga listrik yang memahami transformasi dao besar? Lin Tong berkata, tentu saja ada. Faktanya, ada beberapa. Ketika Yeyuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan, berpikir pada dirinya sendiri bahwa memang demikian. Oh, di mana, katakan padaku, kata Yeyuan. Lin Tong berkata, ada gunung yang tertutup salju di tanah paling utara yang disebut Gunung Sianyun. Ini adalah tanah suci tingkat pertama tanah pengasingan. Hanya pembangkit tenaga listrik yang memperoleh pencerahan tentang transformasi dao besar yang diizinkan masuk ke gunung ini. Petik 2 Tatapan Yeyuan berkedip sedikit dan dia berkata, jadi, kalian tinggal, untuk memasuki Gunung Sianyun. Lin Tong sedikit menganggup dan menjawab, yang mulia bijaksana. Justru begitu. Enam penguasa kota lainnya semuanya terdiam. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa level pertama sebenarnya masih memiliki tempat seperti itu. Dan apa yang dengan tekun dicari oleh para penguasa kota, adalah alam tertinggi semacam ini. Yang menggelikan adalah mereka semua adalah sekelompok katak di dasar sumur, itu saja. Tetapi ketika Yeyuan mendengar, dia sangat gembira dan berkata, lalu apa yang masih kita tunggu? Memimpin. Lin Tong tiga orang terkejut dan berkata, yang mulia, kami tidak pernah memahami transformasi dao besar dan tidak dapat memasuki Gunung Suci. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata, jika aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi, kamu bisa pergi. Apapun omong kosong Gunung Suci, itu hanyalah sekelompok lapisan surgawi yang lebih rendah, itu saja. Jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, baiklah. Jika mereka tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, saya akan memusnahkan seluruh Gunung mereka. Lihat apakah Gunung Jelek itu masih berani menyebut dirinya Gunung Suci atau tidak. Yeyuan paling tidak tahan melihat tipu daya semacam ini. Itu jelas hanya sekelompok lapisan surgawi yang lebih rendah, namun mereka ingin berpura-pura berdiri tinggi di atas masa. Siapa yang mereka takuti? Dia, Yeyuan, hampir melumpuhkan seluruh sekte surgawi aman bela diri. Bukankah berurusan dengan sekelompok lapisan surgawi yang lebih rendah akan mudah dicapai? Postur di depannya, setidaknya di level pertama ini, pasti tidak ada orang yang bisa melakukannya. Ketika lintong tiga orang mendengar itu, mereka segera dibuat tercengang. Orang ini sangat arogan. Bagaimana orang seperti itu bertahan sampai sekarang? Orang harus tahu, beberapa individu transformasi dao besar di Gunung Sianyun telah tinggal selama beberapa ribu tahun, dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Orang ini sebenarnya sama sekali tidak menempatkan Gunung Sianyun di matanya. Bab 2607, ya, saya sangat kuat. Di puncak gunung, salju putih berkilauan, dengan awan mengambang melingkar, seperti negeri ajaib. Rombongan itu tiba di Gunung Sianyun, yang juga berada di kaki Gunung Suci. Tanah pengasingan memang memiliki orang-orang berbakat yang tersisa dalam persembunyian. Saya tidak menyangka masih ada ahli jalur formasi seperti itu. Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan berkata dengan senyum tipis. Di depannya ada formasi susunan besar, saling terkait dan terhubung. Tidak hanya formasi dao Ye Yuan yang sudah disempurnakan, itu bahkan berubah menjadi pohon suci yang meliputi segalanya sekarang. Hanya sedikit mencoba merasakannya dan dia sudah mendeteksinya. Pohon suci-nya yang meliputi segalanya tidak diubah dari jalur pedang dao, tetapi formasi pedang semesta. Di dalam formasi pedang semesta, itu berisi pedang, ruang, formasi, ketiga tao ini. Kekuatannya lebih terlihat untuk jenis transformasi ini. Adapun aturan waktu, setelah Ye Yuan naik, dia tidak dapat membuka prospek baru selama ini. Bukan karena kemampuan pemahamannya kurang, tetapi aturan waktu yang dia pahami di dunia Heavenspun benar-benar kacau. Laju aliran waktu Heavenspun World benar-benar berbeda dari 33 surga. Ye Yuan memperhitungkan bahwa mungkin ada pekerjaan yang jadi true yang terlibat. Mereka yang melanggar gunung suci akan dibunuh tanpa ampun. Enyah. Tepat pada saat ini, suara merdu bergema di seluruh langit dan bumi, mirip dengan guntur surgawi yang menggelegar, menggerakkan jiwa orang. Kata-kata ini sepertinya diucapkan oleh surga. Di belakang Ye Yuan, wajah Lin Tong dan yang lainnya tampak berubah. Yang mulia, Anda sudah tiba di gunung suci. Bagaimana kalau kamu masuk sendiri, dan kita yang belum mencapai transformasi dao besar mundur untuk saat ini? Lin Tong berkata dengan wajah sedikit pucat. Suara ini sepertinya adalah dewa surgawi yang turun, memberinya tekanan yang sangat besar. Beberapa orang lainnya juga sama. Tapi Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Sudah di sini, tidakkah kamu ingin naik gunung untuk melihatnya? Lin Tong tersenyum pahit dan berkata, Tentu saja aku ingin, tetapi yang rendahan ini ingin hidup lebih lama lagi. Batasi kalian semua untuk segera pergi dalam tiga tarikan napas. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Tiga, saat berbicara, suara itu datang lagi. Ekspresi Lin Tong dan yang lainnya berubah pucat pasi, berbalik, ingin melarikan diri. Bermain trik, pergi. Ye Yuan mendengus dingin, sambil memegang telapak tangannya, tunas kecil sudah muncul dari telapak tangannya. Sepotong daun lembut terbang keluar, langsung menyerang suatu tempat di kehampaan. Mencari kematian, suara kaget dan marah datang dari kehampaan. Tapi dengan ledakan keras, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih sebenarnya langsung terkejut, penampilannya terlihat agak compang kemping. Tatapannya tertuju pada Ye Yuan, dengan sedikit ketakutan dalam keterkejutannya. Bocah ini benar-benar melihat melalui area lemah dari formasi susunan dengan satu pandangan dan menyetrumnya dengan pedang. Menakutkan. Sementara Lin Tong dan yang lainnya yang berada di belakang Ye Yuan memiliki wajah tercengang. Ternyata orang ini bukan omong kosong. Dia benar-benar orang gila. Siapa yang akan memasuki gunung suci seperti ini? Namun, kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan masih membuat mereka sangat terkejut. Orang-orang kudus yang menjaga gunung semuanya adalah pembangkit tenaga transformasi. Selanjutnya, mereka bahkan bersembunyi di Grand Array. Ye Yuan menemukannya dengan sekali pandang dan bahkan menyetrumnya dengan pedang. Jika itu adalah pembangkit tenaga transformasi lainnya, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya. Pria parubaya berjubah putih menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan ekspresi tidak ramah, Bocah, apakah kamu berpikir bahwa dengan memahami transformasi dao besar, kamu tak terkalahkan di bawah langit? Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Iya. Wajah pria parubaya itu menjadi hitam, hampir jatuh ke tanah. Bocah ini benar-benar tahu cara memanjat tali dengan tangan. Pria parubaya itu mencibir dan berkata dengan suara serius, Seseorang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tahukah Anda bahwa ada beberapa ratus pembangkit tenaga transformasi di Gunung Suci ini? Petik 2. Bahkan jika Lintong dan yang lainnya sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mereka juga takut dengan nomor ini. Mereka mengira paling banyak ada beberapa lusin orang di Gunung Suci ini. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada ratusan pembangkit tenaga transformasi. Mereka tidak bisa tidak khawatir apakah tindakan Ye Yuan menerobos ke gunung akan membangkitkan kemarahan publik dari pembangkit tenaga listrik transformasi. Tanpa diduga, Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika beberapa ratus? Pembangkit tenaga transformasi omong kosong apa? Bukankah kamu juga hanya lapisan surgawi yang lebih rendah? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang suci yang omong kosong? Dari mana rasa superioritas ini berasal? Petik 2. Pria parubaya itu melihat bahwa Ye Yuan kebal terhadap alasan dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah, Pang, kamu sedang mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Begitukah? Lalu aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku mati. Dia bahkan belum berbicara dan orang ini sedang bermain trik di sini, menyuruh orang untuk kenyahlah. Dengan penampilan seperti dia adalah orang nomor satu di dunia, akan aneh jika sikap Ye Yuan bisa baik. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serius, Berat, aku baru saja diserang olehmu sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat tangguh? Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ya, aku sangat kuat. Pria parubaya itu mendengus dingin. Sambil memegang telapak tangannya, sebuah tombak mengembun dan terbentuk. Bentuk transformasi dao besarnya adalah senjata. Ini juga salah satu metode transformasi yang paling umum terlihat. Itu hanya untuk melihatnya tersenyum dingin. Dia berkata, Wah, saya telah mencapai transformasi dao besar 50 tahun yang lalu. Hanya dengan orang sepertimu, orang seperti ini yang baru saja memahaminya, kamu juga berani bersaing untuk mendapatkan kemuliaan dengan bulan yang cerah. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, Begitukah? Kalau begitu coba terima potongan pedangku. Pergi. Daun lembut berubah menjadi pedang ringan sekali lagi, memotong ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat marah, mengacungkan tombak Cina yang dicat di tangannya, langsung memotong ke arah daun hijau. Ledakan. Dalam sekejap, dua senjata transformasi bentrok. Pria parubaya itu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Sementara Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. I itu rusak. Mata lintong penuh dengan keheranan. Tombak di tangan pria parubaya itu benar-benar patah karena serangan ini. Dengan transformasi dao hebat, objek yang diubah bahkan lebih tangguh daripada objek material. Tapi sekarang, itu benar-benar pecah di bawah satu serangan Ye Yuan. Selanjutnya, objek yang diubah terhubung kepikiran seniman bela diri. Sekarang setelah rusak, pria parubaya itu sudah menderita kehilangan vitalitas yang besar, menderita luka serius. Kemungkinan besar, tanpa delapan hingga sepuluh tahun, dia bisa melupakan memulihkan vitalitasnya. Mereka sudah lama tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat hebat, tapi ini juga terlalu keterlaluan, kan? Dia sudah memahami transformasi dao besar selama lima puluh tahun, sementara Ye Yuan hanya memiliki paling banyak tiga tahun. Sekarang, dia benar-benar mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Ini juga terlalu kuat. Ye Yuan memandang pria parubaya itu dan berkata dengan nada menghina, hanya orang sepertimu yang juga disebut bulan terang. Lebih dari lima puluh tahun dan Anda hanya mengembangkan sedikit kekuatan ini. Cari sepotong tahu untuk bunuh diri. Aku bahkan tidak mau repot-repot membunuhmu. Transformasi dao besar pria parubaya ini tidak sempurna sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mencapai kesempurnaan itu dalam lima puluh tahun, dia benar-benar sangat bodoh. Ye Yuan hanya menggunakan satu tahun dan menyempurnakannya. Lebih jauh lagi, apa yang dipahami pria parubaya ini adalah satu aturan. Tapi apa yang dia pahami adalah tiga aturan besar yang menyatu. Kesulitannya sama sekali tidak pada level yang sama. Dia bahkan tidak bisa menyempurnakannya dalam lima puluh tahun. Dia harus benar-benar pergi mencari sepotong tahu untuk bunuh diri. Uh huar. Pria parubaya itu tersedak oleh kata-kata Ye Yuan dan memuntahkan setegup darah tua lagi. Beberapa dari kalian, ikut denganku. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pria parubaya itu dan pergi dengan santai, langsung melewati barisan besar. Formasi susunan ini tidak terlalu rumit baginya. Itu bisa dengan mudah rusak. Namun, adegan ini bahkan lebih mengejutkan dan tidak bisa dijelaskan ketika mendarat di mata pria parubaya itu. Dari celah batu mana anak ini muncul. Datang ke Gunung Suci, apa yang ingin dia lakukan? Lintong dan yang lainnya memiliki ekspresi kesal di wajah mereka dan hanya bisa mengumpulkan keberanian mereka dan mengikutinya. Bab 2608 berhenti membuat tontonan sendiri. Suara mendesing. Sebuah cahaya terang naik ke langit. Ekspresi Lintong dan yang lainnya sangat berubah, dan mereka berteriak kaget, yang mulia, orang itu baru saja melapor. Sekarang, seluruh pembangkit tenaga transformasi Gunung Suci mungkin semua tahu bahwa kita ada di sini. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, jika mereka tahu, maka mereka tahu, tidak ada salahnya. Wajah Lintong dan yang lainnya menjadi hitam, mengkritik tanpa henti di dalam hati mereka. Orang ini juga terlalu berani, kan? Bahkan beberapa ratus pembangkit tenaga transformasi tidak bisa membuatnya takut. Setelah melakukan perjalanan beberapa mil lagi, Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Lintong dan yang lainnya sangat gembira, berpikir dalam hati bahwa orang ini akhirnya berubah pikiran dan akan lari. Namun, Ye Yuan mengitari beberapa dari mereka dan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian, jangan tinggalkan lingkaran yang baru saja saya jalani. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika Anda mati. Petik 2 Lintong dan yang lainnya memiliki wajah bingung. Tepat pada saat ini, enam hingga tujuh sosok tiba-tiba datang dari segala arah, mengelilingi Ye Yuan. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya yang memimpin, berkata dengan suara serius, Pang, untuk benar-benar berani menerobos gunung suci, apakah kamu mencari kematian? Ye Yuan berkata dengan dingin, ku dengar ada pembangkit tenaga transformasi di gunung Sianyun. Jadi saya ingin datang dan melakukan pertukaran. Saya tidak menyangka bahwa orang yang menjaga gerbang tidak tahu bagaimana berbicara bahasa manusia. Jadi saya memberinya pelajaran, bagaimana itu menjadi pelanggaran. Petik 2 Ekspresi pria itu berubah ketika dia mendengar itu dan berseru kaget, apa? Kamu mengalahkan Jiang Zenyu. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, apakah sangat aneh untuk mengalahkannya? Atau apakah semua orang seperti dia di gunung suci ini? Otot-otot di wajah beberapa orang itu semua berkedut ketika mereka mendengar itu. Orang-orang seperti dia. Kapan pembangkit tenaga transformasi menjadi seperti itu? Berat, jangan sombong. Anda, seorang murid sekte, dapatkah Anda benar-benar membalikkan surga di gunung suci? Serang bersama, bunuh anak ini. Pria dengan bekas luka itu berteriak dingin dan bergegas bersama orang-orang di sekitarnya. Ye Yuan memecahkan barisan besar dan mengalahkan Jiang Zenyu dengan paksa dan kemudian melewati gunung. Pria itu tidak berani meremehkannya. Oleh karena itu, dia langsung memanggil teman-temannya untuk menyerang bersama. Tujuh hingga delapan pembangkit tenaga transformasi bergegas maju bersama, keributan itu cukup mengejutkan. Ada yang berbentuk senjata, ada yang berbentuk burung pemangsa, dan ada yang berbentuk fenomena langit untuk menyerang. Kekuatan mengerikan itu membuat wajah lintong dan yang lainnya yang berada tidak jauh berubah drastis. Tujuh hingga delapan pembangkit tenaga transformasi, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya saja transformasi orang-orang ini sebagian besar hanyalah transformasi dao besar dari satu aturan. Itu terlalu lemah untuk menghadapi satu pukulan di mata Ye Yuan dan bahkan lebih buruk dari Jiang Zenyu. Juga tidak mengherankan bahwa mereka akan sangat terkejut saat dia mengalahkan Jiang Zenyu. Ye Yuan agak bingung. Karena orang-orang ini memahami transformasi dao besar, mengapa proses kesempurnaan begitu lambat. Setelah dia naik, dia telah mempelajari alkimia dao sebagian besar waktunya dan tidak berhubungan dengan orang-orang transformasi dao besar. Tidak perlu berbicara tentang Eastward Country, pasti tidak ada. Marsial Sekur Sekte Surgawi pasti memiliki, tapi setidaknya bahkan Lu Zanyuan tingkat pembangkit tenaga listrik tidak memahaminya. Luo Yunxing mungkin telah memahaminya. Hanya saja dia belum pernah menunjukkannya sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak memiliki kontras yang jelas. Dia berpikir bahwa karena mereka dapat memahami transformasi dao besar, kemampuan pemahaman mereka secara alami tidak akan buruk. Bahkan jika itu tidak sebagus miliknya, itu juga harus disempurnakan dalam 8 hingga 10 tahun. Pada akhirnya, Jiang Zenyu memahaminya selama 50 tahun dan bahkan tidak sepenuhnya menyempurnakannya. Oleh karena itu, di matanya, sekelompok orang ini benar-benar sampah yang luar biasa. Dia memperhitungkan bahwa mereka mendapatkan jackpot, begitulah cara mereka memahami transformasi dao besar. Di bawah lingkungan tanah pengasingan, tidak perlu menjadi sangat berbakat untuk menerobos. Berkeliaran di tepi hidup dan mati berkali-kali, selama seseorang bisa membunuh jalan mereka, bahkan jika bakat mereka sedikit buruk, mereka juga bisa memahaminya. Orang-orang ini mungkin termasuk tipe itu. Secara keseluruhan, Ye Yuan tidak menghadapi banyak tekanan berurusan dengan bekas luka men beberapa orang ini. Bahkan, dia bahkan tidak perlu menggunakan dua pedang sekaligus. Satu pedang, berenang di antara tujuh hingga delapan orang, ada banyak ruang untuk memainkan pisau daging. Di sampingnya, Lin Tong dan yang lainnya sudah lama tercengang karena takjub. Mereka tahu bahwa Ye Yuan kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Bertarung satu lawan delapan, dia sebenarnya masih mengalahkan pihak lain. Orang harus tahu, Ye Yuan hanya memahami transformasi dao besar selama tiga tahun. Tiba-tiba, ekspresi Lin Tong berubah, menemukan bahwa ada lebih dari selusin orang terbang ke sini dengan cepat. Orang-orang itu sekarang semuanya tertarik pada Ye Yuan. Maka kumpulan pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini pasti akan menjadikan mereka target serangan pertama. Sialan, bertarung habis-habisan, Su Wei Qing menghunus pedangnya dan akan bertarung sampai mati dengan sekelompok orang ini. Lin Tong tiba-tiba teringat instruksi Ye Yuan dan berkata, Su Tua, jangan impulsif. Yang mulia membuat kami tetap di tempat kami berada. Dia pasti punya cara. Ekspresi Su Wei Qing berubah berat dan dia langsung terdiam. Mereka tahu bahwa Ye Yuan memiliki banyak metode. Hanya saja mereka tidak bisa mengerti metode apa yang telah digunakan Ye Yuan. Huh, sekelompok semut dunia luar juga berani menerobos gunung suci. Anda benar-benar lelah hidup. Beberapa dari kalian, pergi dan mati dulu. Seorang lelaki tua dengan kemeja biru memiliki aura yang sangat kuat, menerkam ke arah Lin Tong dan yang lainnya. Ekspresi ketiga orang itu sangat berubah, segera merasakan ancaman kematian. Saat transformasi dilepaskan, aura yang mengesankan menjadi sangat berbeda. Bahkan jika ranah kultivasi mereka sama, kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Tetapi tepat pada saat ini, lelaki tua berbaju biru tiba-tiba muntah darah, tubuhnya jatuh dari udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sebenarnya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lin Tong dan yang lainnya saling bertukar pandang, semuanya sangat terkejut. Dia diracun. Kapan yang mulia? Menggunakan racun itu, Su Wei King berkata dengan ekspresi kaget. Lin Tong merenung sejenak dan berkata, seharusnya saat dia berjalan mengelilingi kita. Sungguh metode keracunan yang brilian, kami sebenarnya tidak mendeteksinya sama sekali. Wei Siang tersenyum pahit dan berkata, bukan hanya kami. Pembangkit tenaga transformasi ini, kepekaan mereka terhadap racun berkali-kali lebih kuat dari kita. Bahkan mereka sama sekali tidak sadar. Ketiga orang itu sangat terkejut dalam hati. Baru kemudian mereka mengerti mengapa Ye Yuan berani menjadi begitu sombong. Dengan cara seperti itu, itu benar-benar luar biasa di level pertama ini. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik tingkat transformasi? Membunuhmu semudah meniup debu. Hanya saja Ye Yuan datang ke sini untuk meredam dirinya sendiri, jadi dia menghina untuk menggunakannya. Melihatnya seperti ini, Ye Yuan mengatakan untuk membantai semua pembangkit tenaga listrik transformasi di gunung sebelumnya bukanlah omong kosong. Hanya dengan percaya diri dia berani memandang rendah mereka. Benar saja, ketika yang lain melihat kematian aneh lelaki tua berbaju biru itu, masing-masing dari mereka tidak berani mendekati Lintong dan yang lainnya. Mereka hanya bergegas menuju Ye Yuan bersama. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga transformasi mengepung Ye Yuan sekaligus. Beberapa dari mereka, kekuatan mereka tidak lemah. Ye Yuan membunuh jalan masuk dan keluar dari kerumunan dengan satu orang dan satu pedang dan sudah melukai tiga hingga empat orang dengan parah seolah-olah itu adalah tanah tak bertuan. Yang disebut pembangkit tenaga listrik gunung suci mirip dengan balita yang belajar berjalan di depan Ye Yuan, sangat lucu. Tanpa ancaman pembangkit tenaga transformasi, pikiran Lintong dan yang lainnya juga santai, mengamati pertempuran dengan cermat. Semakin mereka menonton, semakin mereka khawatir. Yang mulia terlalu kuat, lawannya terlalu boros. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apalagi anakan yang mulia memiliki dua daun, tetapi dia hanya memanfaatkan satu daun. Jadi dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Monster macam apa yang dihasilkan oleh Marsial Sekur Sekte Surgawi? Lintong berkata dengan ngeri. Dua orang lainnya mengangguk satu demi satu dalam persetujuan yang mendalam. Semua mundur, berhenti membuat tontonan sendiri. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pemuda tampan berjalan menuruni gunung. Kelompok pembangkit tenaga transformasi mundur satu demi satu, wajah mereka penuh rasa malu. Bab 2609, Tiga Hukum Versus Lima Hukum Pemuda itu memiliki bibir merah dan gigi putih dan sangat tampan, seperti anak laki-laki di sebelah. Tetapi ketika Yeyuan melihatnya, dia merasa tertekan. Tekanan semacam ini seperti menghadapi Changsun Singyus saat itu. Orang ini sangat kuat. Tiga hukum yang berubah, memang tangguh. Anda semua tidak kalah sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa seorang jenius seperti Anda benar-benar muncul di dunia luar. Pemuda itu menatap Yeyuan, matanya menunjukkan ekspresi penghargaan. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tidak buruk. Di samping pemuda itu, seorang pria kekar segera memarahi, kurang ajar. Bagaimana Anda berbicara dengan Holy Lord, Yang Mulia? Pemuda itu melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar pria kekar itu mundur, dan berkata dengan dingin, kekuatannya tidak di bawah liceng. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah Holy Lord keempat gunung suci. Kalian semua tidak boleh tidak sopan. Pria kekar itu sangat terkejut dan berulang kali mengatakan ya. Membungku ke arah Yeyuan, dia berkata, Saya memberi hormat kepada Tuan Suci. Yang lain juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pendatang baru ini benar-benar menjadi Raja Suci. Tapi kengganan untuk tunduk jelas tertulis di wajah mereka. Hanya saja mereka tidak berani mengatakannya lagi. Yeyuan tidak mau repot-repot memperhatikan pria kekar itu dan berkata kepada pemuda itu, Oh, sebenarnya ada dua pembangkit tenaga listrik seperti dirimu di gunung ini. Pemuda itu menganggup dan berkata, Saya dipanggil Han Yi, Ketua Holy Lord. Tuan Suci kedua disebut Jizhe, Tuan Suci ketiga disebut Liceng. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Holy Lord keempat gunung suci. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Suci omong kosong, tidak tertarik. Saya datang ke sini untuk mencari orang untuk berdebat. Kekuatanmu tidak buruk, jadi kenapa kita tidak bertengkar? Dia tidak tertarik menjalani kehidupan sebagai penguasa lokal. Apa yang diinginkan Yeyuan adalah untuk mengkonsolidasikan fondasinya, lalu menerobos ke lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Dia tidak punya waktu untuk terus membuang-buang waktu di tanah pengasingan. Namun, semua pembangkit tenaga listrik di gunung memandang Yeyuan dengan terkejut. Orang ini sebenarnya menolak untuk menjadi Tuan Suci. Lebih jauh lagi, dia bahkan berani begitu tidak terkendali di depan Ketua Holy Lord, benar-benar mencari kematian. Pemuda itu menerimanya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, kamu bukan tandinganku. Yeyuan berkata dengan dingin, belum pernah bertarung sebelumnya, bagaimana kamu tahu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah transformasi tiga aturan yang sangat langka. Tapi aku transformasi lima hukum. Apakah Anda merasa memiliki peluang untuk menang? Meskipun Yeyuan belum pernah mendengar tentang tiga transformasi hukum, sangat mudah untuk menebak bahwa arti dari tiga hukum berarti tiga jenis kekuatan aturan. Dia sedikit terkejut, pemuda ini benar-benar memahami lima jenis aturan sekaligus. Tidak heran dia bisa menjalani kehidupan sebagai penguasa lokal dan menyatakan dirinya sebagai Raja Suci, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, Yeyuan tidak berpikir bahwa ketiga hukumnya sendiri lebih buruk daripada pihak lain. Pedang, ruang, formasi, tiga jalur, mereka tampak berbeda siang dan malam, menjadi berbeda seperti kapur dan keju, tetapi Yeyuan secara paksa menggabungkannya bersama dan itu berubah dan terbentuk. Ketika ketiga jalur ini mencapai ekstrim, mereka semua bisa membentuk alam semesta mereka sendiri. Mereka benar-benar tahu hebat teratas. Jika Anda memahami lebih banyak aturan, itu pasti akan lebih kuat. Yeyuan tidak pernah berpikir seperti ini. Yeyuan hanya tersenyum tipis dan berkata, Jika aku yakin akan sukses, aku akan membunuhmu dengan satu pedang dan menyelesaikannya. Mengapa saya pergi sejauh untuk berbicara omong kosong dengan Anda di sini? Karena tidak ada kepastian menang maka kita harus berjuang. Kalau tidak, apa gunanya aku datang ke tanah pengasingan? Pemuda itu memandang Yeyuan dengan agak terkejut dan berkata dengan anggukan, Kamu tampaknya berbeda dari yang lain. Lupakan, saya akan bertarung dengan Anda hari ini dan memberi tahu Anda perbedaan antara tiga undang-undang dan lima undang-undang. Petik 2 Selesai berkata, platform lotus sudah muncul di telapak tangan pemuda itu. Ada lima biji teratai di platform teratai. Jelas, setiap biji teratai mewakili semacam kekuatan aturan. Saat lotus bintang lima ini muncul, Yeyuan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi pohon sucinya yang meliputi segalanya sudah siap untuk pergi. Ketakutan tidak ada. Kata ini tidak ada dalam kamus Yeyuan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Bentuk transformasi saya disebut lotus bintang lima. Jika Anda dapat bertahan 30 gerakan di bawah lotus bintang lima, Anda akan menjadi tuan suci kedua mulai sekarang. Chi Zhe hanya bisa bertahan 28 gerakan di bawah lotus bintang lima ku. Dia sama denganmu, juga transformasi tiga hukum. Ketika semua orang mendengarnya, masing-masing dan semua orang sangat terkejut. Bahkan gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga transformasi ini juga seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa tiga raja suci yang agung bukanlah yang bisa mereka bandingkan. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa jarak antara ketua Holy Lord dan Holy Lord kedua sebenarnya sangat besar. Mendengar ini, tatapan mereka ketika melihat ke arah Yeyuan menjadi simpatik. Bocah ini sangat arogan, dia akhirnya bertemu dengan lawannya sekarang, kan? Tapi Yeyuan menghina dan berkata dengan dingin, Ayo, banyak omong kosong. Pohon suci yang meliputi segalanya, pergilah. Yeyuan juga tidak bertele-tele, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tajam, terbang lurus ke arah Han Yi. Dua sinar cahaya pedang mengelilingi tubuh Yeyuan, dipenuhi dengan aura pembunuh. Setelah meninggalkan pengasingan, ini adalah pertama kalinya Yeyuan melepaskan kedua pedang bersama-sama. Kekuatan itu lebih dari satu level yang lebih kuat daripada saat bertarung dengan semua orang sebelumnya. Wajah semua orang berubah satu demi satu. Baru sekarang pembangkit tenaga transformasi yang mengepung Yeyuan sebelumnya tahu bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan kembali. Teknik gerakan Yeyuan sangat cepat, tiba di depan Han Yi dalam sekejap mata. Murid Han Yi juga mengerut, dikejutkan oleh kekuatan Yeyuan. Namun, sosok seperti apa Han Yi itu? Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Hanya untuk melihatnya mendesak mantra-nya, lima biji teratai terbang keluar seketika, membelah menjadi lima arah, sepenuhnya menyelimuti dirinya. Dan pada saat ini, Yeyuan tiba. Ledakan. Suara keras, kedua orang itu masing-masing mundur beberapa langkah. Semua orang tercengang karena sok. Penglihatanku tidak gagal, kan? Bocah itu benar-benar bertarung untuk seri dengan ketua Holy Lord. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin tiga undang-undang versus lima undang-undang bertarung dengan hasil imbang? Petik dua. Apa yang anak ini pahami? Transformasi lima hukum, ini sebenarnya adalah bentuk transformasi terakhir. Itu bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, Yeyuan benar-benar bertarung dengan hasil imbang melawan ketua Holy Lord, lima hukum Hanyi, dengan tiga hukum. Meskipun mereka hanya bertukar satu gerakan, tingkat keterampilan Yeyuan terlihat sekilas. Bukan terserah mereka untuk tidak terkejut. Yeyuan berseri-seri dan berkata, Membual terlalu keras, saya bertanya-tanya seberapa tangguh Anda. Lima hukum juga tidak lebih dari ini. Petik dua. Ekspresi wajah Hanyi akhirnya berubah. Pedang, ruang, formasi. Heh, anak hebat, aku meremehkanmu. Ketiga jenis aturan pambungkas ini, Anda benar-benar menggabungkannya menjadi satu, dan bahkan berhasil dalam transformasi. Dua pedang, satu yin dan satu yang, sempurna tanpa cacat, betapa hebatnya. Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan saya. Petik dua. Meskipun terkejut, Hanyi tidak berubah menjadi marah karena malu tetapi malah sangat bersemangat. Seolah-olah merasa senang menemukan lawan. Dia melihat bahwa Yeyuan adalah tiga transformasi hukum dengan satu pandangan. Tetapi untuk spesifikasinya, dia tidak bisa mengatakannya tanpa bertarung. Dalam tabrakan tadi, dia jelas merasakan pedang, ruang, dan formasi, tiga aturan besar ini. Dia tidak bisa membantu menjadi sangat terkejut. Dia secara alami tahu betapa hebatnya ketiga aturan ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa transformasi daun besar yang dipahami bocah ini adalah bentuk yang sempurna. Bentuk sempurna adalah bentuk tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Sama seperti dunia, seperti alam itu sendiri, tanpa cacat. Tunas dua daun hijau tampak normal, tetapi pada kenyataannya, mereka mewakili dua polaritas alam semesta. Kekuatan yang ditimbulkan oleh dua kekuatan ekstrim ini tidak terbayangkan. Meskipun dia memahami aturan lima elemen, dia tidak mencapai ranah ini. Oleh karena itu, meskipun dia memahami lima hukum, kekuatannya sangat diabaikan. Merasakan niat bertarung pihak lain, Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Hahaha. Lebih seperti itu. Bertarung lagi. Bab 2610, lawan langkah untuk ditemui dalam seumur hidup. Ledakan. 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 Dua garis cahaya pedang dan lima biji teratai, mereka meletus dengan suara gemuruh yang sangat keras dari waktu ke waktu. Cahaya pedang berpotongan, lima elemen diputar. Ye Yuan terkunci dalam pertarungan dengan Han Yi. Di sampingnya, semua orang tercengang karena takjub. Pembangkit tenaga transformasi berkata dengan terkejut, Sialan, transformasi daun besar anak ini telah mencapai puncak kesempurnaan, masih memasuki tanah pengasingan untuk melatih pantatku. Orang ini datang murni untuk melecehkan orang, kan? Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan tempur Ye Yuan akan sangat menakutkan. Ketua Holy Lord Han Yi jarang mengambil tindakan, tetapi mereka tahu tentang Holy Lord kedua dan Holy Lord ketiga. Kekuatan tiga hukum jika dibandingkan dengan Ye Yuan hanyalah surga dan bumi. Apapun 30 gerakan, itu tampaknya menjadi lelucon lengkap sekarang. Ye Yuan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun menghadapi lima hukum dengan tiga hukum. Tentu saja, Han Yi juga bukan orang yang mudah dihadapi. Aturan lima elemen mulai berjalan, mirip dengan gulungan lukisan langit dan bumi, dengan suasana yang megah dan megah tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Bahkan Ye Yuan tidak dapat menemukan metode untuk memecahkannya untuk beberapa waktu juga. Ketika Lin Tong mendengar ini, dia segera membalas, Yang Mulia tidak memahami transformasi daun besar di dunia luar. Dia baru saja memahami transformasi daun besar tiga tahun lalu di kota matahari yang gemerlap. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik transformasi mendengar, Mata mereka segera menjadi piring lebar. Apa? Tiga tahun lalu, Anda pang? Anda tidak membualkan. Hanya tiga tahun dan dia benar-benar menyempurnakan transformasi daun besarnya. Pembangkit tenaga transformasi itu hampir melompat. Sesuatu yang dilakukan orang dalam tiga tahun, Mereka tidak dapat melakukannya bahkan dalam 30 tahun. Selanjutnya, penyelesaian transformasi tiga hukum tidak semudah milik mereka. Mudah beberapa ratus tahun juga normal. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan tiga tahun. Astaga, dengan siapa alasan ini keluar? Di sampingnya, mulut He Yun Siang melengkung dan dia berkata, Membual. Huhu, Anda mungkin tidak tahu bahwa tiga tahun yang lalu, Yang Mulia masih merupakan lapisan atas surgawi yang lebih rendah. Dalam waktu tiga tahun ini, Dia mungkin masih menggunakan banyak waktu untuk meningkatkan ranah kultifasinya. Apa? Surga sublim atas kecil. Petik dua. Suara pembangkit tenaga listrik transformasi itu semakin keras, Hampir membayangi suara pertarungan dua orang Ye Yuan. Bisa dilihat seberapa kuat keterkejutannya saat ini. Ketika He Yun Siang, Dia sebenarnya juga dalam kekacauan di hatinya. Sebelum ini, Dia tidak memahami dunia pembangkit tenaga transformasi. Dia berpikir bahwa setelah memasuki transformasi, Seseorang akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Hanya sepanjang jalan sampai Ye Yuan mengamuk ke segala arah, Dia tahu bahwa transformasi hanyalah mempelajari dasar-dasarnya. Satu hukum dan tiga hukum, Perbedaannya terlalu besar. Tentu saja, Tiga hukum dan lima hukum, Perbedaannya juga sangat besar. Lebih jauh, Memahami adalah satu hal, Menyempurnakan adalah hal lain sama sekali. Proses ini sangat lama, Tetapi Ye Yuan hanya menggunakan dua tahun, Bahkan mungkin kurang dari dua tahun, Dan menyelesaikannya. Di tengah keterkejutan dari banyak pembangkit tenaga transformasi, Pertempuran dua orang Ye Yuan juga memasuki tahap yang sangat panas. Kedua orang itu bertarung sampai mereka terkunci dalam pertarungan, Benar-benar seimbang. Grit Dao Ye Yuan disempurnakan dan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Tapi itu lemah karena waktu yang dihabiskan singkat, Karenanya, Itu tidak sekuat hanyi. Sementara hanyi kuat, Lima elemen belum mencapai alam kesempurnaan. Dia masih berjarak sehelai rambut dari penyempurnaan lima elemen. Kemungkinan besar, Itu juga karena jarak yang sangat jauh dari rambut ini, Sehingga dianggan untuk naik selama ini. Jika fondasinya tidak kokoh, Ketika dia naik ke lapisan surgawi yang lebih agung, Kekurangan ketidaksempurnaan ini akan menjadi semakin menjadi penghalang. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Tetapi pada saat ini, Dia dipaksa untuk membatasi oleh Ye Yuan. Menghadapi Dao of Universe yang tangguh dari Ye Yuan, Hanyi mengeluarkan semua kemampuannya. Dia tidak bisa mengendur sedikitpun. Sesaat kecerobohan dan dia akan dikalahkan. Dia telah menjadi kepala Raja Suci selama bertahun-tahun, Namun itu masih pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu tangguh. Tak terkalahkan selalu yang paling kesepian. Beberapa tahun ini, Dia juga merindukan lawan. Tapi sayangnya, Tidak ada. Ranah yang dia capai terlalu tinggi. Pada kenyataannya, Tuan Suci kedua dan Tuan Suci ketiga di bawahnya telah berubah satu demi satu. Tapi dia berdiri teguh. Karena potensi orang-orang itu sudah habis. Sudah tidak perlu berkultifasi lagi. Tapi dia tidak. Dia tahu bahwa dia bisa menyempurnakan transformasi lima elemennya lebih jauh dan sangat meningkatkan kekuatannya. Tapi sayangnya, Dia kekurangan kesempatan. Sepanjang jalan sampai hari ini, Dia menemukan bahwa kesempatan ini akhirnya datang. Yeyuan hanyalah hadiah yang diberikan surga kepadanya. Di bawah pertempuran hirup pikuk Yeyuan, Aturan lima elemennya yang sudah tidak bergerak selama ratusan tahun akhirnya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Apakah dia tidak ingin naik? Tentu saja, dia ingin. Siapa yang rela menjadi lapisan surgawi yang lebih rendah sepanjang hidup mereka? Tapi dienggan untuk menyerah. Tidak menyempurnakan lima elemen, Dia akan meninggalkan penyesalan di alam stratum surgawi yang lebih rendah. Penyesalan ini akan semakin membesar seiring dengan meningkatnya ranah kultivasi. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kedua orang itu telah bertukar pukulan tidak tahu berapa kali. Penerapan aturan yang selalu berubah, teknik bertarung yang luar biasa, Semua ini membuat para penonton melihat hal-hal secara kabur. Ledakan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Setelah kedua orang itu bentrok, mereka masing-masing berhenti. Yeyuan dan Hanyi sama-sama terengah-engah saat ini, Aura mereka kacau, hampir runtuh. Jelas, mereka berdua telah melepaskan kemampuan mereka hingga batasnya. Kemudian, itu jatuh ke dalam keheningan seperti kematian di Gunung Suci. Hanya suara terengah-engah kedua orang itu yang bergema. Kedua orang ini saling memandang begitu saja. Hahaha. Tiba-tiba, kedua orang itu mulai tertawa keras secara bersamaan. Yeyuan berkata, Bukankah kamu mengatakan 30 gerakan? Sekarang, sudah lebih dari 3.000 gerakan, kan? Petik 2 Hanyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baiklah, saya akui bahwa saya terlalu banyak berpose. Kamu adalah lawan yang dianugerahkan kepadaku oleh surga. Yeyuan juga tersenyum dan berkata, Demikian juga. Lima elemen Anda tidak pada tingkat kesempurnaan dan justru membutuhkan temper. Tidak heran Anda menolak untuk naik. Jika itu aku, aku juga tidak akan mau. Hanyi mengabaikan citranya dan menjatuhkan pantatnya ke tanah dan berkata, Tidak ada pilihan. Kekuatan aturan saya mencapai kemacetan, Dan saya belum bisa menerobos selama ini. Saya hanya bisa menjalani kehidupan sebagai lalim lokal di sini. Petik 2 Yeyuan juga duduk di tanah dan berkata sambil tersenyum, Jadi, kamu membuat gunung suci untuk postur, Jadi itu untuk menunggu lawan. Hanyi menganggup dan berkata, Itu benar. Tetapi ada terlalu sedikit orang yang mampu mengubah lima hukum, Saya tidak pernah bisa menunggu lawan yang saya inginkan. Melihat bahwa Anda adalah transformasi tiga hukum, Saya kecewa di hati saya. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Pada akhirnya, aku tidak mengecewakanmu, kan? Hanyi tertawa dan berkata, mengecewakan. Haha, setiap pori-pori di tubuhku sedang dinyalakan sekarang. Oh, benar, masih belum tahu namamu, kakak. Kamu Yuan. Oke, Yeyuan, sepuluh hari kemudian, bertarung lagi di sini. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Begitulah. Selesai berkata, Hanyi bangkit dan langsung mendaki gunung. Setelah Yeyuan bangkit, Dia menghilangkan formasi racun, Dan berjalan menuruni gunung. Semua orang terlihat bingung, Kedua orang ini berkelahi dan menjadi teman. Mungkinkah ini yang legendaris? Teman dibuat setelah bertengkar. Tidak, tunggu. Itu harus menjadi pahlawan yang menghargai pahlawan lain. Mereka benar-benar bertemu jodoh mereka. Kedua orang ini sama-sama memiliki bakat yang tiada taraf. Kekuatan mereka seimbang. Lawan seperti itu sulit ditemukan dalam 10 ribu tahun. Banyak orang melahirkan perubahan emosi di hati mereka. Sulit untuk bertemu orang kepercayaan dalam hidup, Tetapi bahkan lebih sulit untuk bertemu lawan dalam hidup. Logika seorang ahli yang kesepian, Ini bukan yang kebanyakan orang memiliki kualifikasi untuk dialami. Kedua orang ini akhirnya menemukan pasangan mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.